setelah TV ini dipancar lama ternyata tidak mati-mati juga ini diodanya posisinya D603 ini saya angkat sebelah kakinya tetapnya disitu Jirolu kali ini memperbaiki TV sub sub tipe kecil kibet dengan kerusakan nyala sebentar terus mati kita lihat mesinnya dulu detail mesinnya seperti itu yang tengahnya bolong kita coba colokan dulu di sebelah sana ada indikator nanti akan menyala saat dicolokan kita colokan dulu coba kita ukur tegangan B+. tegangan B+, disini tegangan 130V nah disitu LED menyala ternyata TV nya nyala sepertinya nyala normal tapi menurut yang punya tidak lama langsung mati nah sudah mati TV nya sekarang sudah mati dan tegangan B+, terukur disini 134V TV nya stand-by kita coba solder ulang dulu oke setelah pencarian panjang akhirnya TV bisa menyala di bagian belakang sana TV sudah bisa menyala dengan kendala nyala sebentar lesung mati kita review apa saja yang sudah di cek dan diganti tentunya sebelum TV ini bisa menyala aku solder ulang banyak sekali disini banyak sekali yang retak banyak sekali di center ya yang retak di bagian flipback terus di bagian blok RGB juga ada yang retak di bagian situ yang ada di ujung tabung terus di bagian regulator disini saya sempat suriga STR nya mati ternyata tidak ya terus elko-elko disini saya lepasin satu-satu saya cek ini dia elko-elko yang saya copot ini elko 470 35V ini di bagian IC vertikal untuk menyuplai IC vertikal sebetulnya elko ini masih bagus tapi tetap saya ganti lanjut ini ada elko lagi ini juga elko 100UF 50V di bagian vertikal juga ini di cek juga bagus pakai ISR terus ini elko kecil sekali berapa ya sebentar saya lihat dulu 4725V ini di bagian IC on-off ya ini IC on-off 4 kaki dan ini inputnya sekitar 14-15V ini ada elko 2 di input dan di output terus ini elko nya juga yang di di bagian input 470V 16V ini elko sepaket ya seperti ini ya letaknya disini ini IC on-off kakinya 4 1, 2, 3, 4 disini elko nya ini elko C berapa ini C53 dan C642 ini sepaket setelah diganti ternyata TV masih sama saja yaitu nyala sekitar 10 detik terus mati setelah penggantian elko disini semua elko ada elko semua di bagian output di cek ternyata masih bagus semua tidak ada yang gembung terus ini satu lagi ini elko 47 63V tadinya saya pasang di bagian disini blok regulator hanya menggunakan satu elko ini ya elko aslin nya 47 50V saya ganti ini dan ternyata TV masih sama nyala 10 detik terus mati akhirnya saya kembalikan lagi disini nah ternyata setelah diganti semua elko dan disoldar ulang tidak membuahkan hasil saya mencaput sebuah diode sener di bagian heater ternyata TV langsung normal saya bilang normal ini sekitar sudah dipancar sekitar 10 menit dan masih menyala akan terus dipancar sampai minimal satu jam ya kalau satu jam tidak ada kendala maka akan ditutup betaknya disini ini dia diode sener yang saya ceplok kakinya saya lepas satu letaknya disitu ini untuk tegangan heater nah disini ada resistor naik ke atas ada diode langsung kesini ke rangkaian ini saya lepas aja sini diodenya di kaki plus dan ternyata TV langsung normal tidak mati-mati lagi ya sudah 10 menit jalan jadi seperti itu saja untuk kerusakan TV sub dengan tipe keyboard ini dengan kendala nyala sebentar terus mati lagi paling banter sekitar 10 detik dia pertahan terus mati dan ternyata penyakitnya ada di diode sener yang menuju area heater kemungkinan itu diode protek untuk heater setelah diangkat TV sudah lama dipancar tidak mati lagi mungkin akan kita bungkus sampai disini sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati